Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku disini di resep saudaraan aku Jadi hari ini aku akan masak cumi-cumi asam manis pedas ya Nah ini udah ada cumi-cuminya yang udah aku cuci bersih Oke teman-teman disini saya menyediakan satu buah jeruk lemon Nah ini udah saya cuci dan saya akan peras Nanti saya akan ambil ya mungkin sedikit aja akhirnya gak usah banyak-banyak karena takutnya kecut ya Disini sebagai bumbu tambahan saya juga menyediakan cabai besar merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah dan juga jahe Ini untuk jahe dan bawang putihnya saya ulek ya walaupun gak begitu halus Karena ini si cowetnya liur gitu gak bisa halus tapi gak apa-apa lumayan lah Udah gitu dimasukin ke cumi-cuminya untuk bumbu dikasih sedikit garam, gula dan lada putih bubuk ya Sementara untuk cabai merah gede, cabai rawit dan juga bawang merah itu diiris ya Ya selera-selera kalian mau diiris halus ya boleh mau diiris kasar kayak saya begini ya gak masalah Ya teman-teman kalau semua bumbu udah selesai, semua bahan udah disiapin sekarang kita lanjut aja ke masaknya ya Disini saya menggunakan minyak sayur dan juga mentega ya biar wangi kayak gitu Kalau menteganya udah mencair masukin si cumi-cuminya ya yang tadi sudah dibumbuin masukin aja Setelah itu kasih beberapa daun jeruk ya biar tambah wangi sedep lah pokoknya Dan setelah daun jeruk dimasukin, sekarang masukin juga tadi yang bahan di cincang itu ya Yaitu cabai merah gede, cabai merah gede ya, terus cabai rawit sama bawang merah Udah gitu diwaseng-waseng deh Aduh ini wanginya udah harum banget Nah kalau cumi-cuminya udah gumbung kayak gini ya Ini siap akan dikasih saus-saus lainnya ya Yang buat nambah rasanya tuh enak banget lah pokoknya Nah disini saya kasih dulu gula ya Jadi maaf ini gulanya masih di kresek kayak gini Karena tempatnya masih penuh ya Dan ini yang ada di kresek dulu yang digunakan ya Bukan kresek ya, plastik gula Terus udah gitu ini ada biasa lah Kecap bangau andalan keluarga, andalan emak bapak saya Terus dimasukin, ya biasalah untuk bumbunya pakai perasaan saya Bayang nggak pakai takaran-takaran Nanti kan bisa dicobain Setelah itu ya, jangan lupa ya teman-teman Kita akan masukin apalagi Oh iya lupa ini kecap bangonnya kurang Jadi ditambahin lagi Nah kalau udah cukup kecap bangonnya Kasih ini saus tomat ya Saus tomatnya juga itu sepertinya sudah kering kerontang ya Harus ganti yang baru Bentar, mungkin kalau kurang saya tambahin lagi yang baru ya Ya untuk saus tomatnya ini cukup ya teman-teman Jadi udah nggak ditambahin lagi Dan sekarang saya akan ngasih ini penyedap rasa Atau apa ya, chicken powder kalau disini ya Nah ini dikasih dikira-kira aja ya Secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit ya Cukup-cukup saja biar enak itu rasanya Begitu diaduk rata ya teman-teman Biar merata dan rasanya lebih lezat Nah sudah itu saya akan tambahkan air jeruk lemon tadi ya Nggak usah terlalu banyak, takutnya kecuk Jadi saya tambahin sedikit aja Nanti bisa dirasain kok rasanya kayak gimana Kalau kurang ya bisa ditambahin ya Sebenarnya ini tadinya saya mau pakai juga Saus pedas ABC Tapi takut terlalu kepedesan Karena orang sini kan manjak-manjak Terlalu pedas itu nggak suka Udah gitu kita tes rasanya gimana Kalau udah oke Oke, enak, good, selesai Dan yang terakhir buat ngentelin sausnya ya Disini saya menggunakan air tepung maizena Karena orang-orang sini biasanya suka banget saus-saus yang kental-kental kayak gitu Jadi kasih tepung, sorry Kasih air tepung maizena Lagi itu diaduk-aduk Bentar aja Dan siap untuk disajikan Oke teman-teman Inilah hasilnya Masakan cumi asam manis Pada semudahkan cara buatnya Selamat mencoba Dan sampai ketemu lagi di resep sederhana aku berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax